Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengupdate driver Thunderbolt 3 ya di laptop kalian mungkin atau di PC kalian Jadi mungkin kalau kalian memang ada rencana untuk pasang eGPU di laptop kalian atau VGA eksternal itu kalian harus update dulu driver Thunderboltnya ke yang paling terbaru gitu ke yang paling terbaru Ya pokoknya kayak gitu dan kalau kalian pake driver bawaannya itu gak bisa gitu pake Thunderboltnya gak akan kebaca untuk VGA nya Nah sebenarnya untuk cara mengupdate-nya gampang banget kalian cukup klik yang start ini kalian cukup klik kanan ya kalian cukup ke device manager dan kalian cukup cari yang namanya Thunderbolt gitu ya Dan kalian kalau cari yang Thunderbolt gitu ya kalian cukup cari aja yang kayak gini Thunderbolt gitu ya disini di bawah dari sistem devices kalian bisa cari yang namanya Thunderbolt Cuma disini untuk yang saya namanya Thunderbolt TM controller 1575 mungkin kalau kalian cuma Thunderbolt doang pokoknya yang ada nama Thunderboltnya kalian klik aja gitu ya Kalian klik kanan terus kalian klik properties gitu Nah setelah itu kalian bisa klik tab yang namanya driver dan nanti disini akan muncul versinya Disini versinya udah saya update sih sebenarnya terbaru begitu ke 2019 untuk versi bawaannya atau kalau kalian misalnya baru install tiba-tiba keinstall gitu Terinstall otomatis itu versi 2016 jadi kalian harus update driver nya kalian klik aja yang update kayak gitu aja dan Untuk update nya jangan cari otomatis atau jangan search automatically for drivers jadi kalian harus install manual atau suntik manual Kalian bisa klik yang browse my computer for drivers tapi kalian harus dapetin dulu untuk file dari driver nya kalian bisa dapetin deskripsi di bawah gitu ya Dan tinggal kalian pilih aja untuk lokasinya ada dimana tapi mungkin kalau saya bikin zipnya kalian ekstrak dulu deh ya saya saran kalian ekstrak dulu Dan kalian cari aja foldernya gitu yang saya namanya adalah driver Thunderbolt walaupun saya belum bikin sih ya mungkin nanti juga saya akan kasih namanya Driver Thunderbolt juga dan isinya kayak gini ya ini nggak ada installan nggak ada eksek nggak ada executable jadi ini cuman update doang gitu ya Kalian setelah itu kalian pilih aja foldernya gitu ya setelah dipilih foldernya kalian pilih yang next aja Nah nanti akan terinstall dan nanti akan ada tulisan the best driver for your device or already installed Ini mungkin karena saya udah terupdate juga ya untuk versinya kalau kalian pakai yang versi 2016 Nanti kalian bisa melihat disini versinya akan berganti ke yang 2019 tapi tergantung juga dari versi mana gitu yang kalian installnya atau yang kalian suntikin Kalau kalian pakai versi dari deskripsi di bawah mungkin yang dari link saya yang bikin zip gitu mungkin bakal ke 2011 2019 atau 20 November 2019 Mungkin kalau kalian nonton video ini saat release mungkin bisa jadi 2020 dan sebagainya dan ya pokoknya versinya bisa beda-beda sih ya tergantung dari yang kalian suntikin Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya